Nah jadi jangan sampai engkau itu menentang atas Allah Jangan sampai engkau itu marah kepada Allah Jangan sampai engkau benci kepada Allah Karena nanti di akhirat kita akan Akan ditawbih oleh Allah Kenapa taubih seharusnya? Ditumpalakakan oleh Tuhan bahasa kitanya Nah ikam di Tuhan waniknya menyeriki akulah Waniknya ikam ini mendendam lawan akulah Nah para muhibbin rahimakumullah Dan semuaan yang ada di alam semesta ini Gada akan lepas daripada dua sifat itu Apapun Makanan Makanan ini kalau Percikan daripada jamalnya Allah Dimakan nyaman Menyihatakan awak Rasanya nyaman Harganya murah Ini jalal Jamal Allah Jamal Allah Ada yang makanan bila tak makan betuk Ada yang bila tak makan ini meriap dingin Ini makanan ini percikan daripada jalal Allah Kadang kau diurus makanan ini Dan kadang-kadang Kedua sifat itu ada pada diri kita Ada pada diri kita Nah jadi jangan sampai engkau itu menentang atas Allah Jangan sampai engkau itu marah kepada Allah Jangan sampai engkau benci kepada Allah Karena nanti di akhirat kita akan Akan ditawbih oleh Allah Kenapa taubih artinya Ditumpalakakan oleh Tuhan Bahasa kitanya Nah ikan gitu kan Waniknya menyeriki akulah Waniknya ikan ini Mendendam lawan akulah Jadi kita asok ada yang mendendam Engkau ya Allah Nah gitu kan Ikan mendendam lawan hambaku Ikan mendendam lawan pulan bin pulan Engkau marah dengan pulan bin pulan Padahal itu adalah merupakan Perbuatan Daripada aku Nah para muhibbin rahimakumullah Kalau kita berhadapan dengan satu kemunkaran Dengan satu kemaksiatan Nah disini yang perlu kita terapkan di dalam hati kita Dan di dalam zahir kita Munkar Allah menyuruh kita membenci yang munkar Di sisi lain Allah memerintahkan kita Supaya ridha dengan apa yang terjadi Nah apabila kita melihat satu kemunkaran Ini mesti dua sesuatu Yang berfungsi Syariat dan hakikat Kada boleh terlepas Syariat kita benci kepada munkar Yang kita pandang adalah Munkar itu ikhtiar dari pulan bin pulan Tetapi Terhadap kemunkaran itu Kita bisa memaklumi Bisa meribai Kalau kita pandang Kemunkaran itu adalah Perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi mesti kedua-duanya Kalau kita marah kepada yang munkar Jangan marah ke hati-hati Apalagi dendam ke dalam hati Itu keliwatan Kalau kita melihat yang munkar Jangan setuju Jangan tersenyum Itu pun salah Tapi bila kita melihat yang munkar Disinilah pedang Yang diistilahkan ulama Dengan pedang yang bermata dua Satu pedang bermata syariat Dua pedang bermata hakikat Syariat artinya kita mengeritik Kita merubah kemunkaran Memandang itu ikhtiarnya Si pelaku munkar Tetapi dalam hati kita Bisa memaklumi Bisa meribai Karena itu adalah Pi'il daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan berapa huruf Ini Seperti yang mengeritik Bisa mengeritik Bisa melihat yang munkaran Tersenyum Muka tujuh Maka bermula Napas-napas kamu itu Dihitung dan dihisap Napas kita ini Allah ada hitungannya Berapa triliun kali Kita bernapas sepanjang umur Ada yang diberi jatah Bernapas satu miliar kali Allah mampu menghitung Napas seluruh makhluknya Ada orang yang diberi jatah oleh Allah Engkau diberi jatah oleh Tuhan Bahwa bernapas cuma seribu kali Habis itu pasti mati Mulakan napas buatan Kadang kau dibuat-buat Napasnya itu Itu ulahan Allah Napas engkau itu Dihitung oleh Allah Dan dihisap Bila habis Akhir napas engkau Berarti engkau Pindah ke akhirat engkau Dan engkau tinggalkan dunia Dan perhiasannya Dan yang kau cintai pada dunia Daripada harta Kedudukan Keluarga Dan lain-lainnya Apabila napas kita itu dihisap oleh Allah Napas dihisap Ikam ya Tuhan Bernafas sekian kali Sehari Kemana Digunakan napas itu Nah Bila napas itu dihisap Apalagi perbuatan kita Apalagi perkataan kita Dan apa-apa yang dibicarakan oleh hati kita Pendengaran Penglihatan hati Seluruhnya itu akan ditanya Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada dari seorang hamba Yang melangkah Satu langkah Melainkan dia akan ditanya Di akhirat nanti Langkah itu kemana Untuk apa Kita ini bakunjang Belangkah Salangkah Itu ada catatannya Di sisi Allah Dan akan ditanya Engkau pada hari Anu Jam Anu Melangkah Untuk apa Jangan lupa Tonton, subscribe, like, and share Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!